Intro Menyaksikan aksi pasukan Jalon dan penggunaan perangkat militer China dalam film ini, kita mau tidak mau akan kagum melihat kehebatan dan kedisiplinan pasukan mereka, serta kecanggian peralatan tempur yang digunakan. Banyak yang menilai bahwa film fiksi Operation Fancy ini sebenarnya merupakan propaganda untuk memperlihatkan kekuatan dan kemampuan militernya ke dunia internasional. Dalam film bergenre perang, salah satu tema yang paling favorit adalah tentang P3K. Jika dilihat dari sudut pandang hiburan, ya tentu semua menghadirkan aksi yang seru dan menegangkan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut geopolitik dan tanggung jawab negara, semuanya mengarah pada satu poin, menjaga kebawaan negara di mata rakyat dan dunia internasional. Seperti halnya dengan film yang akan Mimin ulas alur ceritanya pada episode kali ini, film perang aksi Tiongkok-Hongkong berjudul Operation Red Sea. Dirilis pada 23 Februari 2018 oleh Bonafilm Group. Isu terhadarai oleh Dan Selam, film ini diganjar dengan rating 6,7 dari 10 bintang berdasarkan situs CMDB. Terima kasih. Opening movie diawali dengan adegan pembajakan kapal kargo China oleh perompak Somalia di Teluk Eden. Pasukan elit Angkatan Laut China yang disebut Jialong diperintahkan untuk melaksanakan operasi penyerbuan dan penyelamatan para santra di kapal kargo itu. Dengan hukuman penuh dari kapal perang angkatan laut China dan helikopter, serta karena mereka terlatih, memiliki kemampuan lebih, serta pengalaman tempur, maka tidak sulit buat anggota pasukan elit Jialong melumpuhkan seluruh perompak dan mengambil alih kapal tersebut. Terima kasih telah menonton! Berhasil dengan misi di perairan Somalia, lima hari setelahnya, Angkatan Laut China yang bertugas di perairan Laut Merah mendapat info darurat untuk segera menuju ke Pulau Timur Tengah untuk mengevokuasi warga negara China yang tersandra di sebuah negeri di Timur Tengah yang bernama Ye Wai Re. Di sana sedang berlangsung perang saudara sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Para pasukan pemberontak bergabung dengan para kelompok ekstremis bernama Zaka, yang dipimpin oleh Zayif berhasil menguasai negara itu. Karena ketidakstabilan pemerintahan di sana akibat konflik perang saudara itu, maka kemudian pemerintah di sana mengizinkan militer China untuk masuk ke wilayahnya untuk melakukan operasi evakuasi warga negara China ke tempat yang lebih aman, mengevakuasi di atas kapal-kapal Angkatan Laut Merah melalui pelebuhan sementara di daerah itu. Sementara itu, seorang jurnalis Tionghoa Perancis bernama Sianan bersama asistennya sedang menyelidiki kasus transaksi rudal ideagal di daerah tersebut. Menerima informasi bahwa William Carlson, seorang kepala perusahaan sumber energi di sana, diketahui memiliki dan menyimpan sebuah benda yang disebutnya benda kuning, yang dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat rudal biokimia. Dan semua informasi tentang keberadaan benda kuning itu beserta data dokumen penting lainnya disembunyikan William di kalungnya. Mereka kemudian pergi untuk menemui William, namun di sana para pasukan kelompok Zaka menyerang perusahaan William untuk menangkapnya. Mereka juga menginginkan benda kuning itu. San jurnalis dan rekannya pun akhirnya harus terlibat dalam penyerangan itu, diserang dan dihejar oleh para kelompok pemberontak. Dalam upaya pelarian, mereka akhirnya tertangkap setelah mobil yang mereka tumpangi jatuh ke jurang. Namun San jurnalis berhasil meloloskan diri. Dia kemudian menghubungi militer Cina, memberitahu bahwa para karyawan disantra oleh kelompok Zaka. Dan salah satu karyawan ditangkap itu adalah warga negara Cina. Sementara itu di tempat terpisah, pasukan Jialong mendapatkan penugasan berikutnya untuk menyelamatkan ruta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina yang bekerja di sana. Yang tengah mencoba untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman, namun di perjalanan, mereka disergap oleh para pasukan Zaka. Lewat pertempuran sengit, didukung tank dan peralatan militer canggih dan bantuan tempur dari kapal laut yang berlabuh di perairan Laut Merah, Jialong berhasil menyelamatkan ruta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina di wilayah itu. Jialong berhasil menyelamatkan ruta besar Cina Baru saja usai dengan tugas kedua, mereka kembali mendapatkan penugasan baru. Kali ini mereka diperintahkan untuk menyelamatkan seorang karyawan warga negara Cina yang disantra oleh kelompok Zaka berdasarkan informasi laporan dari sang jurnalis. Atasan mereka memberi komando bahwa satu orang Cina pun tak boleh dilukai. Mereka pun berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan. Sebuah kota terpencil yang telah direbut kembali oleh militer Cina, di mana sebelumnya telah dikuasai oleh pasukan Zaka. Di sana mereka mengevakuasi para warga sipil untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bertemu dengan sang jurnalis, mereka diberitahu bahwa kelompok Zaka menangkap William. William menyimpan informasi penyembunyian benda kuning itu dan dia memiliki dokumen yang penting untuk membuat rudal biokimia dalam jumlah besar. Atau dengan kata lain, jika benda penting itu sampai jatuh ke tangan para kelompok pemberontak, maka banyak orang tidak berdosa yang akan menjadi korban. Di tempat terpisah, angkatan laut Cina menerima kiriman video penyekapan para santra oleh kelompok Zaka. Mereka meminta agar militer Cina tidak ikut campur untuk melindungi pemerintah Yewire. Dan sebagai peringatan, mereka memenggal satu orang santra yang merupakan asisten sanjurnalis. Jika para militer Cina tidak memuniki keinginan mereka, maka warga negara Cina yang mereka santra akan mengalami hal yang sama. Sin selanjutnya, di tengah perjalanan, pasukan Jalong dan militer setempat yang membawa para warga sipil disergap dan dihujani dengan bom martil dan peluru oleh kelompok Zaka. Sniper vs Sniper pun beraksi. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih telah menonton! Akibat dari penyerangan itu, semua warga sipil dan pasukan militer lokal pun tewas. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah perkampungan kecil yang dijaga beberapa pasukan Zaka. Mereka pun merebut tempat itu dan mendapat informasi dari warga di sana. Terkait lokasi pusat komando pasukan Zaka dan tempat para warga sipil disantra termasuk warga Cina yang mereka cari. Sanjurnalis kemudian meminta kepada kapten pasukan Jalong untuk juga menyelamatkan asistennya. Namun dia kemudian diberitahu bahwa asistennya telah dibunuh oleh pasukan Zaka. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menetap. Tele rhythms di Executive momentnya melancarkan ketika menerima bagop privilege thumbs dalam 1990 dan se belah pakai mu victims. Terima kasih di coupil dan kuat dengan Mexican budaya kamu pula mendudup wordengget akan pegunna, Mereka kemudian mengatur strategi penyelamatan dengan berbagai tim Tim penembak Jitu, tim penyamaran, dan tim penyergapan Serta satu lainnya tinggal untuk menjaga satelit agar mereka bisa terhubung dengan pangkalan militer di Laut Merah Mereka pun menyusuk masuk ke pusat komando dengan menyamar sebagai pasukan Zaka Dan mencari keberadaan para Sandra Sementara itu disana Zayif pimpinan pasukan Zaka menyiksa William dan berhasil mendapatkan informasi penyembunyian benda kuning dan informasi penting lainnya di kalung William Kemudian dia pun bersama beberapa pasukannya meninggalkan tempat itu Menuju ke lokasi penyimpanan benda kuning itu San jurnalis yang menemukan Sandra warga Cina itu kemudian diam-diam bertukar posisi Informan pasukan Zaka mengetahui keberadaan pasukan Cina dan melaporkannya ke Zayif Zayif pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeksekusi mati Sandra Cina itu San jurnalis yang bertukar posisi dengan Sandra Cina itu kemudian dibawa paksa oleh beberapa pasukan Zaka untuk dieksekusi Namun berhasil diselamatkan oleh sang kapten pasukan Jalom Pasukan lainnya mencoba untuk pergi membawa Sandra Cina itu akhirnya harus terhenti akibat dariban kendaraan mereka bermasalah Sehingga menarik perhatian pasukan Zaka Tanpa pilihan lain mereka pun terpaksa menyerang dan bertempur melawan para gerombolan pasukan Zaka Tanpa pilihan yang menemukan Tanpa pilihan yang menemukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!